Prosesnya yang paling dibuat lupa Secara teknologi Jadi dulu kita lari-lari Bawa ke sini Dulu pake manual Pake flashbiz Langsung kan pincel enter Dan semua Halo Sobat PC Kembali lagi di Bekaru Stok Satu ketahan ya Biar seolah-olah acaranya itu meriah Kali ini Bekaru Stok Ditemani oleh Pak May Selaku kepala seksi Kepatuan internal KPPC Bukan baru Dan saya Alegri Harba Selaku kepala Keluarga Enggak Saya pelaksana pemeriksa di sini Oke Kita kedatangan kamu yang spesial ya Di Bekaru Stok kali ini Seorang ibu-ibu Seorang wanita yang cantik Beliau salah satu pimpinan di Perusahaan pengangkutan Atau lebih kita kenal sebagai Agen pelayaran Nah Kita kehadiran oleh Ibu I Dari PT Pulau Laut Live Selamat datang Bagaimana kabarnya ibu Selamat datang di Podcast kita bu Sudah cukup rutin nih Podcast yang kita berjalan Selain mengundang Dari pegawai sendiri Kita agitakan untuk Undang pengguna jasa kita Atau pihak lain yang Kita akan coba ajak Ngobrol-ngobrol ya Tentang kegiatan Yang kegiatan dengan Cukai Kegiatan dengan perusahaan itu Kita bincang-bincang santai Santai tapi serius Serius Oke Ini ada pepatah Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak bucin Gimana kalau kita tanya-tanya Tentang buin nih Bagaimana Identitas atau profil Buin Tempat kerjanya di mana Bagaimana perusahaan Yang dipimpin oleh Buin Silahkan buin Oke Sama sore sobat Bicukai Sore ini Ya saya Ibu Wijaya Ini saya adalah Saat ini Kepala cabang Dari BD Pulau Line Di Pekanbaru Head office kita Di Jakarta Kelamat kita Di jalan Kompleks Kutum Serikandi Tampang Dan saat ini kita Bukan hanya sebagai agent Tetapi kita juga ada Sipping company Jadi kita BD operator Dan juga Sipping company Ini juga Jadi saat ini Kita ada service Untuk ekspor-import Terutama dari Pelabuhan Perawang Kita base-nya Perawang buatan Sampai transitmen Ke Singapura Dan ke Malaysia Malaysia kita ada Boklang Dan Tanyu pelepas Domestik kita juga main Tetapi kita langsung Ke Surabaya Dan kita baru Buka rute Untuk ke Perawang Perawang Ke Surabaya Jadi itu Itu yang kita Kita saat ini Kita lakukan Selama di KPP Cipkan Baru Ini Bu Apa-apa saja sih Di perusahaan Penganggutan PT Pulau Laut Lain Untuk menimplati Pelayanan Di KPP Cipkan Baru Apakah hanya Manifest Atau bagaimana Seperti itu Seperti Agent Pelayaran Pada Penganggutnya Memang kita Adalah Melaporkan Setiap Kegiatan Masuk Dan Keluar Barang Yang berhubungan Yang berhubungan Jadi ada Summit Manifest Inward Outward Dan Redress Yang mungkin Beberapa Customer Akan melakukan Redress Seperti itu Intinya Tugas kita Agent Pelayanan Yang melakukan Setiap Kegiatan Keluar Masuk Barang Melalui Kapal Kita Terkadang Kalau barang Dari Batam Juga Ada Beberapa Kasus Yang dikasih Tahu Secara Email Ada Barang Dari Batam Walaupun Dia Lokal Tapi Kita Harus Wajib Memberitah Kepada Biab Jukai Masuk Kawasan Stasiun Volumen Pekerjaan Seberapa Besar Kalau Si Pink Company Utrama Export Import Kita Tidak Ngenal Hampir Rata Rata Harus Standby 24 Jum Karena Kita Kejar-kejar Waktu Summit Manifest Apalagi Kapal Kita Kita Ada Ke Rumai Di Lumpug Gaum Rumai Caranya Hanya 22 Jam Dari Lumpug Gaum Ke Peklam Selalu Kita Kejar-kejaran Sambil Manifest Kalau Dalam Angka Satu Bulan Itu Bisa Berapa Kali Pegiatan Kalau Expor Impor Rata-rata Setiap Kapal Kita Punya 4 Set Kalau Satu Untuk Expor Impor 4 Set Berarti Kita Punya Rata-rata 12 12 Set Satu Papal Kalau Yang Di Dumai Sendiri Kita Itu Bisa 5 Set Satu Bulan 5 Call 5 Call 5 5 Triplah Cukup 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 Tapi Bu Mohon Inci Sejak Era Pandemi New Normal Apakah Ada Perubahan Di PT Pelolong Apakah Kegiatannya Lebih Berkurang Atau Bagaimana Secara Overall Kita Harus Membantu Terpindakian Sama Era Pintu Walaupun Loh Sektornya Selalu Kita Bisa Bawa 400 Kortenar Kemudian Bawa 200 Kortenar Ya Mau Enggak Mau Kita Jalanin Supaya Ekonomi Tetap Berkelanjutan Kalau Ada Yang Tua Agak Repot Juga Jadi Tetap Kita Melayani Benar Ada Kebangan Kalau Berkelan Tapi Tepat Luntin Ya Tetap Kita Lanjutkan Jadi Memang Kalau Zipping Di mana-mana Memang Harus Standby Karena Kita Terbentur Masalah Closing Time Itu Rumah Inward Dan Out Itu Aja Lagi Explore Ya Dulu Jadi Wilayah Kajak Untuk Dari Cabang Pulau Lagi Pekat Baru Ini Gak Hanya Di Kota Pekandabu Ya Di Provinsi Yang Di sini Ada Di bawang Tadi Kita Saat Ini Pekandabu Tapi Kita Kontrolin Untuk Buatan Rawang Kemudian Di Jumai Di Batang Di bawah Kita Kita Kontrolin Juga Kelow Laut Sudah Berapa Lama Kalau Kita Untuk Pergiatan Dulu Kita Anggara Nama Dede Mas Kata Pulau Laut Itu Coint Sama Kampen Dalama Kemudian Kita Pergi Sendiri Untuk Pulau Untuk Sus Kontainer Jadi Sudah Jalan 6 Kita Dari Kita Untuk Laut Lant Langsung Ya Mungkin Sobat BC Juga Bertanya Kan Saat Ini Banyak Arus Lalu Lintas Masuk Luar Barang Yang Terutama Perusahaan Ketipan Ketipan Kaya JNE Atau FedEx Yang Itu Kiriman Barang Yang Melalui Post Mungkin Sebagian Sobat BC Bertanya Apa Bedanya Agen Pelayaran Dengan Perusahaan Seperti JNE Atau FedEx Yang Berhubungan Lintas Barang Yang Mengangkut Barang Dari Luar Negeri Kedalam Negeri Bisa Dijelaskan Apa Saja Perbedaan Antara Agen Pelayaran Dengan Perusahaan Kalau aku Lihat Gini Jadi Kalau Sipping Company Ini kan Kegiatan Laut Jadi Kegiatan Laut Ada Namanya Agent Company Agent Itu Mewakuin Dari Owner Kapal Yang Pelaporan Inward And Outward Submission Dokumen Pelaporan RKSP Kedatang Kapal Outward Manifest Kita Juga Seperti Sipping Company Sipping Company Itu Adalah Kita Yang Sebagai Pelayaran Jadi Kita Yang Menerbitkan DL DL Untuk Container Kepada Customer Jadi Basingly Kalau Dilihat JNA Itu Mungkin Ekspedisi Sama Seperti Kita Sipping Company Tapi Dia Maka Mungkin Klas Poplasi Dia Maka Memang Lumpang Ke Duda Kan Gitu Kalau Kita Kan Ya Memang Kita Yang Urusin Sipping Company Jadi Ada Tentu Kemungkinan Kita Sebagai Sipping Company Tidak Bisa Terima Kago Orang Lain Titip Ya Kayak Kago SMA Kita Terima SMA Sudah Buka Opti Sendiri Sini SMA Tapi Mereka Tidak Kepal SMA Kapal SMA Masuk Sungai Jadi Kita Ada Kerjasama SMA SMA Seperti Itu Konsepnya Jadi Kalau Agent Pelayaran Asistif Pelaporan Di Kodok Manifest Kodok Kampal Sambit Dokumen Duit Kekal 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 SMA Kalau kita agar melayaran sungai, maka yang membatasi tidak semua kapal bisa sampai ke sini. Apalagi kapal yang panjang. Betul, salah satu daya yang menyediakan kapal yang berubahannya memang dipolikkan dengan kapal. Spesial kita pakai tongkang, tongkang yang sudah didesain untuk kontainer. Jadi, tongkang itu kan ada tongkang dummy. Dummy tongkang. Kalau kita kontainer batch, tongkang itu khusus membawa kontainer. Jadi, kontainernya sudah pakai sepatu, kontainer itu tempat-tempatnya. Jadi, kita memang spesial untuk kontainer atau carrier. Karena kontainer itu lebih banyak ke barang geru, cahaya sawit, pastemanya bu, ini partainya kontainer yang mau dimodifikasi. Ya, benar sekali. Jadi, kita modifikasi sesuai kebutuhan dari Indahket. Ini RAPP kan dia juga mau barangnya benar-benar safe. Jadi, requirement dari mereka adalah PNI Club. Nah, PNI Club harus ada yang kontainernya benar-benar proper. Pastinya, benar-benar pass untuk kontainer. Jadi, kita mengejar semua tongkang kita khusus untuk kontainer. Nah, itu dengan follow pekerjaannya. Jadi, saya akan berdoa buka jam untuk nonton. Nah, pekerjaan ibu ini kan bersentuhan dengan biaya cukai. Ya. Saya ingat tahu dulu nih, kesan-kesan ibu selama beriterasi dengan biaya cukai. Khususnya di parto ini tergantung. Sampai saat ini, kita komunikasi jalan baik. Kalau ada kendala, kita bisa cari solusi yang bersama. Ya, pandemi ini, kita juga melakukan komunikasi ya. Puji Tuhan, kita bisa melakukan pakai email. Dan itu responnya cukup cepat. Dan sampai saat ini, sejauh ini lancar. Ya, bahkan kalau di Rumai, kita juga... Di Rumai malah lebih, mereka sangat membantu kita. Jadi, di Rumai itu kan karena terbatasin jarak. Itu hanya 22 jam. Ya, mereka sangat membantu kita untuk mempercepat tidak menunggah supaya ekspor untuk tetap senang. Karena Bu IIN ini kan, customer-nya juga pasti punya tuntutan yang cukup besar ya. Ya, yang konective faster ya. Tuh. Jadi. Kalau ada kendala dengan kerja tersebut, pasti juga akan diprotes juga. Ya, kayaknya beruntun. Ya. Pak, selamanya siapa aja Bu, kalau di sini? Kalau kami menurutkan. Kalau di sini, majorita itu indakian sama era meeting. Wah, ini dua perusahaan besar di sini. Ya, memang kuenya dari sana semua. Ya, tapi selamanya tuntutan yang berasakan dari mereka itu apa? Apakah dari kecepatan atau dari penanganan perjalanannya yang lebih baik? Kalau saat ini yang kita hadapi memang, apalagi masa-masa pandemi ini beberapa kasus. Banyak kapal-kapal di connecting port. Itu ada yang kapalnya pilih, ada kapalnya kecepetan, dan kita harus kadang-kadang ada yang umit. Nah, ini seperti yang kami hadapi beberapa hari ini. Tapi, tiba-tiba mereka minta harus jalan, quarantine dengan sekolah. Kalau nggak ada, lewat semuanya, ekspor paketnya. Nah, kita harus coba bagaimana cari solusi. Bekerja dengan waktu jadinya? Ya, bekerja dengan waktu dan kita harus koordinasi setiap port. Karena kapal kita juga ada keindakian, ada DRPB, ada DPDU. Jadi, kita harus sinkronisasi semua tempat. Jangan sampai ada masjid di satu, yang kayaknya akan domino nanti. Ya, itu. Ya, itu. Ya, mereka juga harus menjaga yang baik mereka di luar negeri. Ya, benar. Benar, benar. Ada punya pengalaman, ya mungkin ya ayam yang menarik. Jadi, kita ada pengalaman yang kurang enak dulu deh ya. Dengan perasaan yang lebih cukai. Selama ini kendalanya kayaknya amal-amal aja, Pak. Karena saya jadi... Ya, ini hijau aja, Bu. Caka-caka menemukan saya sama Pak. Benar. Benar. Saya sudah sejak tahun 1997, sebenarnya sudah berhubungan sama si Baby Jukai. Dulu atas nama PT. Jasarama Kemah Sido. Waktu di Pelaguan Si Askar Kemah Sido dulu. Di sini? Nah, seperti ini. Malah kadang-kadang kita sering audiensi, kan seperti itu. Habis sudah 27, Bu, ya? 27. Wah, cukup lama. Habis sudah 27 sampai saat ini ya, sekitar... Udah 14. Udah lebih 24 tahun. 24 tahun. Nah, selama 24 tahun ini, apa yang gue rasakan? Terkait ikan perubahan di Baby Jukai. Benjur kan sekarang lebih baik. Jadi, kalau dulu kendalanya kita dulu... Ini kan dulu... Gimana ya? Kalau sekarang kita sudah bisa komunikasi karena peraturan yang jelas semua. Dan itu, Pak Tamsi juga jelas. Dan kita bisa cari solusi yang bagus. Nah, kalau yang kita hadapi cuma terlalu tidak. Tidak terlalu gimana? Karena kita hanya sebagai pengangkut. Jadi, dokumen lengkap, kita angkut. Jadi, kalau tidak lengkap, kita tinggal. Seperti itu saja. Jadi, kalau dulu kan nggak? Kalau masa-masa lalu, Itu malah lebih kompleksitas. Masalahnya dulu... Waktu-dulu, waktu saya di jasa Tama itu, Kita angkut adalah kehidupan. Dan itu banyak berbenturan dengan beberapa instansi pemerintah. Dan itu... Itu... Ya... Selama ini, Baby Jukai tidak berhambat. Tapi instansi yang nyeketnya kan ke sini juga. BAB batal, segala macam. Wah, itu yang ini. Ini yang repot. Tapi kalau sepanjang yang saya hadapi sejak tahun dulu, Jadi... Tokri Sukir nggak enak. Ini lebih terbuka. Karena memang kan kondisi saat ini, Semua instansi itu, Kita sekarang... Ya... Ya... Penggunaan teknologi reformasinya, Atau dari prosesnya yang paling dibuat berubah. Signifikan. Ya... Secara signifikan, Memang secara teknologi. Sangat berubah. Ya... Jadi dulu kita lari-lari, Ngejar manifest, Bawa ke sini. Dulu pakai manual, Dulu pakai flash disk, Nah sekarang tinggal enter, Dan semua. Kalau di rumah, Mau di mana, Tetap bisa. Ya... Begitu. Jadi, Selama satu lagi mungkin, Nanti tahapannya mungkin ada. Karena kita kayaknya belum, Apakah kita ada link semua untuk manifest? Sudah link semua? Oh, kalau itu sih dalam tahap penyusunan? Ya... Apalagi ada wacana, Apa? Program NLA ya? Ya, ya. Sudah juga NLA ya. Sistem. Mau jadi satu. Terintegrasi. Ya, terintegrasi. Semuanya. Seperti itu. Sekarang kita coba, Kemudian jasa ini, Lebih mudah sih. Jadi kalau tidak berkegiatan. Karena kegiatannya kan, Kalau misalnya, Nyabuhin kan, Sebetulnya satu misalnya. Hanya mengurus, Pemuatan kapal aja kan. Bahkan kalau, Tidak terintegrasi antara, Bia Cukai, Kemudian, Pelabungan. Misalkan. Misalkan. Itu kan, Ulang-ulang. Itu proses gue kan. Masukkan pemanah. Ini memang. Pemain kapal. Misalkan. Misalkan. Sudah lama sih. Boleh. Kalau kita harus, Ya. Semakin efisien. Kemudian saya. Sekali dia. Cukup sekali loading. Dokumen. Ya. Langsung. Ya. Mana-mana. Oke. Aku dengar itu yang lainnya. Kontrol. 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 Ya. 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 Karantin juga udah ke Inalfonet juga. Ya. Kalau Tending Gun juga, EJMG juga ada. Udah Inalfonet. Ya, tinggal. Sistiku juga untuk. Sebagai penutup publik. Ya. Mudah-mudahan. Mudah untuk RKTN juga bisa. Ya. Saya dengar tahun depan efektif ya. Rencananya. Melancingnya. kemudian tidak ada kendaraan, ikan kemudian coba-kemudian harus kita lakukan untuk manifest kan kita di CSA kita coba masih menggunakan lagi untuk dikaitkan sistem jatuhkai yang lain dengan CSA dari segi pelayanan bisa lebih efektif lebih efisien tapi pun dari segi pengawasan di barang dulu bisa lebih mudah juga kita harapkan bisa dalam waktu tersebut karena itu nanti akan sangat membantu kita kalau sudah sistem terintegrasi itu akan sangat mudah kalau summit manifest biasanya kalau kejadian kita diambil bukau itu kan biasanya kalau kapal jalan misalnya malam closing dong dia kan pihak operasi akan melihat benar-benar semua naik komplit dokumen oke baru mereka kirim ke kita nah problemnya kalau misalnya masih terkendara dengan kan anggota operasi dokumentasi kan gak mungkin sampai 24 jam dia jam 3 pagi dia kirim ke kita jadi oke sahabat kita kerjakan nah ini sebenarnya kalau setahun saya kalau dia udah terintegrasi sebelum kapal masuk itu apapun berbun manifest itu masih bisa dilakukan walaupun setengah jam sebelum masuk itu jadi itu masih bisa kita kita enter udah selesai semua walaupun setengah jam dia kapal walaupun kapal belum sandar itu masih bisa dilakukan itu ke depannya kita supaya kan sekarang saat ini kita masih one day before kita harus komplitkan gitu temannya saya tantangan lah buat dua biaya cukai maupun instasi lainnya terkait sebab ada untuk untuk ya waktu loadingnya itu bisa lebih lebih apa apa singkat gitu kan dengan waktu tantangan itu ya kan di menggunakan untung kita pakai tongkang jadi jalannya lambat kalau pakai kapal pakai kapal kalau kalau dumai sekitar 22 jam itu paling juga 108 jam sudah sampai itu kalau pakai kapal kalau dumai dari atau langkah bisa bisa keteteran kan membuat tanggungan jangan makanya kalau kalau sampai ini belum selesai kita tidak semuanya sudah kena kiri kanan dong benar punya pengalaman itu enggak bu sejauh ini belum sih belum ya kita sudah tahu teknisi sudah sejak lama apalagi saya sudah sudah 7 sudah 8 tahun kendala-kendala yang mungkin saat ini masih ada yang menunjuk pelukasi pelukahan dari kami seperti apa gitu biar jadi perbaikan kami di sisi paling gaya itu aja sih bagian pelakon manifest karena infos itu saking manifest sangat penting untuk untuk closing dokumen kalau terkait dengan personal dari biar juga sendiri dan biarnya bagaimana personal kan beda-beda karakter sih pak tidak bisa disamakan yang penting yang penting semua bisa kita cari jalan keluarga bagaimana sesuai aturan itu itu aja sih sebenarnya kalau di kami selaku apa KAI iya saya maaf pimpinan kami juga tadi ini ini kan seluruh pegawai yang kita ini itu bisa melakukan tugasnya dengan identikitas tadi untuk memayang karena di kami itu ada nilai-nilai budaya organisasi ada nilai-nilai uang ada sikap dasar pegawai sehingga siapapun orangnya saya menurut pegawainya yang ibu hadapi ya pegang ini piuban satu tentuannya ya jadi begitu ada yang nanya-nanya ya ibu tinggal ini sebenarnya ada yang salah nih saya apa-apa mudah sih selama ini gak pernah bu ya sampai saat ini belum ada belum ada ya betul bisa cek ke beberapa teman ini pasti 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 sudah tahu karena gini ibu di biotika sendiri ini menunjukkan program penguatasi integritas ini pimpinan menyadari bahwa integritas ini kan sesuatu yang harus sering dipupuk sering diingatkan lagi bukan lagi karena mengawasi sekian banyak pegawai dengan wilayah perawasan yang begitu luas ya agak sulit kalau hanya terakukan oleh intern agama sendiri ini kami butuh bantuan juga dari pengguna jasa dari istri kota yang lain untuk kita sama-sama bangun-bangun di satu lingkungan pengguna jasa yang aman yang masih efek defisien tapi juga gak mau kalau pada akhirnya nanti pegawai di lapangan itu menyulitkan pengguna jasa yang lain saya mohon dukungan kalau memang ada pegawai kami yang menurut gue ini mau beratkan atau apa mengadah-ngadah tinggal sampaikan jangan takut kita jamin keras kalau pengguna jasa saya kumpul ke English English ini kenapa hahaha bisa juga kalau ada yang ada yang perlu dikonfirmasi biasa saya langsung konfirmasi langsung apakah aturan seperti ini atau seperti ini apa bantusnya kalau ada yang ya basically kita akan cari yang istilahnya sampai saatnya sih kayaknya gak ada sih Pak di luar tidak ada sih kita akan ke depannya memang penjaga-penjaga baiklah dari segi STR-nya dari segi teknologinya juga pelayanannya ya STR-nya kan sekarang anak-anak muda semua ya tapi aku sih lebih agisi lebih harus lebih mobilitas lebih tinggi kan gitu ini kan ada pelayanannya menurut panjang nah kapanpun dibutuhkan ya misalkan misalkan ini kalau ada tentara juga bisa kita coba nah ada lagi ini 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 masih banyak menyampaikan sesuatu atau ada pesan-pesan ke B2K enggak iya Bu apa ya pesan-pesannya secara keseluruhan bukan hanya ke Pekan Baru mungkin atau ini kan PLL kan sebenarnya satu-satu aja kadang-kadang kita sistem di Pekan Baru kayaknya belum sempur server yang bagus ya kayaknya kadang-kadang sering oh iya kemarin sempat gangguan itu ya Bu jadi ini sebenarnya menjadi pantangan untuk kita semua supaya kita bisa mengatur sistem kita memang kalau ketika udah berbasis IT ya mau gak mau kita harus siap dengan perangkatnya perangkat segala macamnya ya bener di kantor saya aja kita pakai dua pak satu 1xp untuk make up satu lagi ini home jadi karena kita sebagai si make up money kita kan pakai website jadi semua harus servernya harus dan itu memakan kapasitas yang besar jadi harus ada dua backup kita jadi kalau satu itu gak gak sambung kita pakai satu lagi supaya BL lancar karena yang kalau punya website bukan hanya kita yang pakai ada dari Jakarta ada dari 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 Malaysia Malaysia itu juga beberapa kantor di Malaysia juga pakai itu semua produk masuk jadi sama-sama baik juga kita harus siap dengan perangkatnya semua tapi kita memang sedang mempersiapkan satu perangkat pekerboh di kantor kita di parah kita untuk pekerboh kita padang lain kalau memang di sini kalau ada masalah bisa langsung lihat terima kasih atas informasinya pengalaman ibu iin selama berinteraksi dengan KBBC TMPB Pekan Baru harapannya masukannya kami terima dan kami akan coba mengakomodirnya dengan baik ibu nanti kalau ibu mau mau dicantumin instagram duit oh iya soalnya penontonnya ini banyak subscribernya itu ngalahin harta lintar oke terima kasih sobat PC sampai ketemu di Bekarus Talk episode lainnya saya Inggris Herba dan saya Ibu Jaya terima kasih kesedihan untuk menonton jangan lupa taati protokol kesehatan jaga kesehatannya di rumah dan bye-bye bye